Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahkan Rizkinya oleh Allah SWT Amin, amin Ya Rabbala Alamin Ya Pada siang hari ini Saya ingin kembali membagikan Sebuah pengalaman ya Pengalaman dalam mengebunkan Alpokat, pengalaman dalam Tabu lampot alpokat Jadi sahabat ya Kalau untuk tabu lampot itu Memang harus ada sesi-sesi Perlakuan yang khusus Lebih khusus daripada Kalau kita tanam di lahan Jadi kalau kita tanam di lahan Sekali sudah tancap Tinggal tambah pemupuan dan Perawatan-perawatan yang Lainnya Tetapi kalau untuk tabu lampot Ya Itu ada beberapa perawatan yang harus kita lakukan Selain pemupuan penyemprotan Yaitu apa? Penggantian medianya Ya Sahabat ya Kalau untuk tabu lampot itu ideal penggantian Daripada media itu Dua tahun sekali Itu harus diganti Dengan cara Ya tetap ya Penggantian media Nah itu Bebarengan juga kita harus membuang Atau menghilangkan Akar-akar yang telah mati Ya Jadi pada siang hari ini Saya berbagi pengalaman Ganti medianya Ganti medianya Maka akan Cepat besar dan Cepat berbuahnya Itu penting Nah seperti apa Proses penggantian media itu Jadi tahap pertama Ya tentu ya Media yang pertama Kita keluarkan dari pot Usahakan ya Sebisa mungkin Jangan sampai media yang lama itu pecah Seperti ini ya Ini sudah kita keluarkan dari Planner bag Lalu Kita potong-potong ini ya Ini akar-akar yang mati ini kita potong Pakai apa? Pakai pisau ini ya Ini kita potong Keliling ya Sampai seperti ini Nah ini nanti Akan kita masukkan ke dalam Media yang baru Media yang lama bagaimana? Ya kita buang Ya kita sisakan Sekiranya Perakaran yang Tidak terlalu banyak Artinya Kalau kita sudah ketemu disitu Sudah kelihatan perakaran yang sudah banyak Nah itu pemotongan kita hentikan sampai disitu ya Nah seperti itu Tahapannya Setelah itu Dimulai dari Media ya Media yang Ya Sudah terbiasa kita Pakai itu Kita pakai Angka satuan itu Biasanya kalau saya pribadi Untuk tabu lapot itu 5-1 ya Biasanya untuk tabu lapot ya Atau 1-1 boleh lah Tapi kalau saya lebih cenderung Suka 5-1 sekurang-kurangnya 5-1 itu apa? 5-nya itu di sekamnya ya Satunya di tanahnya Satunya di komposnya Nah itu Satu-satu Yang kedua Sejelas ada kapur Furadan Dan sedikit NPK Nah tahap selanjutnya Setelah kita potong tadi itu Kita siapkan dulu Media di planter bag seperti itu Lalu kita angkat Lalu kita masukkan seperti ini ya Posisi permukaan tanah ini Harus tetap Tetap tidak boleh lebih masuk Harus seperti tadi itu ya Kemudian kita Masukkan medianya mas Media untuk tabu lampot Yang baru ini harus Padat ya Padat itu Kalaupun Dengan sekam yang Banyak Itu tetap gak bisa padat juga Artinya padat itu Jangan sampai berunggalah ya Karena kalau nanti berunggalah Itu nanti akan masuk angin Dan tentu Pohonnya akan lebih lama Dalam stresnya ya Dan usahakan pula Penggantian media ini Saat tidak keluar tunas Muda Ini ya Seperti ini ya Jadi taunnya dalam keadaan yang tua Ya Kalau ini ada yang tuas muda Pasti nanti akan Stresnya lebih lama Seperti ini ya Ini agak miring mas Kurang Jadi sahabat ya Tetap pastikan Pohonnya tegak lurus ya Biar tetap bagus ya Baik bagus itu Dilihat mata Baik itu Bagus juga nanti Di pertumbuhan akarnya Kalau tegak lurus nanti Perakaran tumbuhnya itu Akan bisa seimbang Seperti ini Ini kan keliling ya Ini sudah kita potong Tadi Akar-akar yang mati Akar-akar yang hitam Sudah kita buang Dan pastikan juga Kalau untuk tabu lapot Akar tunggangnya Juga dipotong ya Agar apa Tujuannya Kalau untuk tabu lapot Kan harus cepat berbuah Lebih cepat berbuah Maupun di lahan Juga saya sarankan Itu dipotong ya Agar nanti Selain bibit yang berkualitas Pengelanannya yang bagus Ditopang dengan Akar tunggang yang dipotong Kalau bahasa jauhnya Disunati Jadi sunat itu Hanya berlaku pada Manusia Juga bisa berlaku Untuk tanaman Kepentingannya Kalau terutama Untuk tabu lapot Jadi nanti Tanamannya bisa Pertumbuhannya Tidak terlalu Besar banget Tetapi bisa produksi Bisa berbuah lebat Bisa berbunga lebat Seperti ini ya Sekali lagi Memang Tidak semua jenis Alpukat itu bisa Untuk tabu lapot ya Jenis-jenis Sudah saya sampaikan Di video-video sebelumnya ya Nah ini Dan setelah Proses penggantian Seperti ini nanti ya Langsung kita Guyur air ya Dan ini Meskipun Sedang dalam keadaan Daun tua Usahakan Jangan sampai Terkena matahari Secara langsung dulu ya Kalau punya paranet Ya ditaruh di bawah paranet Kalau tidak punya ya Ditaruh di Di Sekitar-sekitar rumah lah ya Yang penting Jangan sampai Terkena sinar matahari Secara langsung Itu penting ya Karena Kalau nanti Setelah kita ganti Karena otomatis Perakarannya Tidak Belum berjalan Terus kena sinar matahari Tentu nanti akan Stressnya lebih Lebih lama lagi Begitu ya Jadi nanti Setelah selesai Penggantian Langsung kita Siram air Ya Dan jangan sampai Kena sinar matahari Secara langsung dulu Bagus Standarnya berapa Kalau biasanya Kalau normal itu Seminggu ya Seminggu itu Kita terikan Secara bertahap ya Kita coba dulu Kita terikan Kita lebih berbanyak Sinar matahari Bagaimana Kalau jam 10 Dan sebelah siang Itu agak layu Nah itu nanti Harus kita Masukkan lagi Kedalam Atau ke bawah Pananet Atau di Apa Di tepi-tepi rumah Ya Yang penting Atau di bawah pohon Juga bisa ya Sahabat ya Tujuannya agar Tidak stress Tanaman Juga tetap aman Seperti itu sahabat ya Mungkin apa yang Bisa saya bagi pada siang hari ini Walaupun singkat Semoga bermanfaat Ya Dan sahabat semua Selalu dilimpai Rizkinya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa